Hanyalah satu yang bertakta di hatiku Hanya dirimu yang ku sayangi Oh kasih Assalamualaikum Hai saya Norah Arifin Atau nama pentas saya Norah Saya dulu menyanyi Sekarang pun masih menyanyi Alhamdulillah tahun ini dah masuk Tahun yang ke-28 tahun saya menjadi anak seni Dan sekarang lagi Alhamdulillah Dengan rekat sokongan semua Masih lagi dalam market Cuma dulu dengan sekarang Dulu saya selalu berdua Pergi mana-mana tu selalu Sekarang ni saya seorang Meneruskan perjuangan Yang dibawakan oleh Arwah tanpa saya Johan Nawawi Perjuangan untuk meneruskan Projek-projek yang Belum diselesaikan Saya sambung balik Dan juga kerjaya saya sebagai seorang penyanyi Untuk meneruskan lagi Percaya rezeki untuk menerima anak-anak 2019 tahun ini Saya dan juga partner saya Juga staff-staff saya Kami banyak mengatur strategi dan juga mengatur langkah Perancangan lah Untuk buat apa tahun ini Salah satunya Saya bersama Sebagai direktor dalam Hukum Media Kami akan menerbitkan Tiga konten baru Yang akan menyusul Macam-macam Perbagai-perbagai jenis Janganra lah Susulan daripada Projek pertama kami dulu Iaitu Ini Jadi bagi saya Pihak Hukum Media Kami ingin meneruskan Perjuangan Dan meneruskan Takwah Melalui Lagu Dan juga Muzik Sebab itu yang Kepangkaran Ataupun Sedikit pengalaman yang saya ada Dan itulah perjuangan yang arwah Selali nak buat itu Jadi Alhamdulillah Saya Nak kata Jangan ada pilihan kan Terpaksa meneruskan Tiga Demi untuk Menyarai anak Tapi saya sangat bersyukur Bersyukur sangat-sangat Sebab Allah kunyikan Anugerah dan juga Nikmat Masih lagi sehat Dan buat kerja Dan kadang idea-idea baru keluar itu Suku Alhamdulillah Percaya Kata-kata Diberkotakan Percaya Tiada Siapa Yang Ditinggalkan Segala janji Sudah terbukti Tiada Sangsi Yang pasti Percaya Kita Dari segi Karya saya Sebagai seorang penyani Saya masih teruskan Dan saya juga Banyak terlibat dengan Program-program Da'wah dan juga Pihak-pihak NGO Yang Memang Orang kata Kita nak mencari jalan Yang lulus lah Jadi insyaAllah Saya akan terus Berjuang Selagi Kenapa Aku masih ada Untuk Anak-anak InsyaAllah Idea asal Kami Menerbit Kaumi Adalah kerana Setelah saya berhijrah Saya mencari Konten yang baik-baik Untuk anak saya Sebab Bila kita tengok di pasaran Tak banyak Konten-konten Daripada Malaysia Daripada kita punya Lokal Yang mempunyai Moral values Dan Kalau dari segi Hiburan kenyanyian Yang menghiburkan Yang tidak Membosankan Jadi tidak ada Jadi dari Sipulah Timbulnya saya Dengan arwah Pada masa itu Eh jom kita buat sendiri Kita buat something Pada masa itu pula Kebetulan Kerajaan pun Sangat-sangat Mengaluh-ngaluhkan Lokal Konten Daripada Pengusaha Malaysia Sendiri Daripada situ Kami Jumpa Beberapa Pihak-pihak Tertentu Kawan-kawan Dan Orang kata Menggembeleng Idea dan tenaga Untuk meneruskan Dan kami memang Bersepakat Sebab kami tahu Memang benda ini Bukan senang nak buat Sangat Banyak cabaran dia Sebab bila kita Nak memperjuangkan Benda yang Orang kata Bukan terlalu Komersial ini Bukan senang Tapi bagi saya Kalau Bukan orang macam kami Yang buat Siapa lagi nak buat Okey Inilah dia rutin Mingguan saya Bersama Foodhood Media Disinilah saya akan datang Setiap minggu Untuk update Yang terperkembangan Terkini Meeting dengan Production Team Dan juga Bosses-bosses Untuk mengembeleng Tenaga dan Mengembeleng idea-idea Terbaru Untuk menerbitkan Konten-konten Yang berusurkan Islamik Dan juga Mempunyai nilai-nilai Values Moral Values Yang tinggi Jadi Alhamdulillah Setakat ini Saya meneruskan Perjuangan Arwah dulu So sekejap lagi Saya ada meeting Dengan production So jom Ikut saya kat dalam Macam mana dan juga Kenapa kuat sangat semangat Untuk nak buat ubi Senang saja Pahala di akhirat Sebab kita pun Kita hidup ni Bukannya lama sangat Satu hari kita akan tinggal Orang kaya Tinggalkan harta Orang macam kami Mungkin Tinggalkan Jasa-jasa Ataupun Pengalaman-pengalaman Atau apa-apa sajalah Kalau boleh Pahala di akhirat nanti Untuk dimenafaatkan Kepada semua orang Itu Kami punya Fundamental Daripada awal Sampailah sekarang Walaupun Alwah Bila tak ada Saya Ambil Tipikkan semangat Itu Dalam diri saya Sampai sekarang Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Tuhan Samasta Allah Maha pemurah Lagi maha pengayang Yang muasai Hari Percetusnya Idea Memang Daripada Arwah lah Masa kita mula-mula Kita nak terbitkan lagu Macam-macam Macam-macam idea sebenarnya Mula-mula kita nak Translate lagu Daripada surah Apa ni Daripada ayat kurusi lah Tiga kulah Macam-macam Jadi bila kita Brainstorm Kita selalu Apa orang kata Perah idea Kita kata apa kata Kita Translatekan umur kitab kita Yang benda yang surah Yang paling wajib Untuk kita baca kan Yang kita faham Selalu kita baca Tapi kita tak faham Jadi kita semua nak Tujuan kita Kita baca Dan kita faham Dan menghayati Dan mendalami dia sekalian Jadi daripada situlah Kita translatekan Dan arwah Dan awi Memberi melodi yang sangat Cantik Sekali Saya selalu cakap ke dia Saya kata Pa Ini pahala you sampai Akhirat ni Sampai bila-bila ni Dia bercakap Mudah-mudahan Macam tu lah Dan saya Bercukur bila setiap kali Saya pergi sekolah-sekolah Ke sekolah agama Ada yang katakan Lagu ni dah jadi macam Nasional anthem tu Pagi-pagi Dia orang pasangkan lagu ni dulu Bagi saya Baik kan Kita tinggalkan pahala tu Anak-anak Cucu kita Bila kita tak ada pun Sampai sekarang pun Dia orang boleh Boleh nampakkan Jadi Bagi saya Saya Selalu cakap dekat anak-anak Papa dah tak ada Kita kena teruskan Apa yang papa buat Mungkin lepas ni Surah lain pula Ataupun Apa sajalah Walaupun sedikit dakwah ni Kadang-kadang tak semestinya Berjadi jealous Sebab kita bukannya lah Orang agama Ustaz ke ustazah Tapi Apa saja ingin kita Sampaikan tu Kalau memberi manfaat Dan Memberi impak pada orang Itu adalah Salah satu campang dakwah juga So insyaAllah Alhamdulillah syukur Su Putri sambung pula Hanya kepadamu Ya Allah kami menyambamu Ya Allah hanya kepadamu Kami mohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus Iaitu jalan orang-orang yang kau kunyakan Nikmat kepada mereka Bukan jalan mereka yang dimurkai Dan bukan pulau jalan mereka yang sesat Baiklah 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 Seni mempertemukan kami Saya diperkenalkan oleh seorang kawan daripada Kelantan Pada masa itu, saya mula-mula nak berjinak-jinak Masuk pertandingan di RTM pada masa itu Jadi, pendekkan cerita Kawan saya memperkenalkan dia Dengan saya Kali pertama, saya jumpa arwah di RTM Masa sama-sama nak discuss pasal muzik final pada masa itu Jadi, dari situ, kami jumpa Memang tidak ada apa-apa Maksudnya, saya tahu saya menghormati dia Dan mengenali dia sebagai seorang komposer dan juga promisirik Itu saja Dia juga mengenali saya sebagai orang Kelantan Baru nak jadi penyanyi Mari KL kan? Dan sentulah Alhamdulillah Kami kahwin pada 9 April 19.92 Sampailah 24 tahun kami dikuniakan 4 orang anak Sampai penghujung dia lah kami nak sambut Aniversari yang ke-25 Tapi tak kesampaian, dapat 24 je Tapi alhamdulillah saya bersyukur Keputusan saya menjadi isteri Johan Awi di umur 19 tahun Saya rasa tidak sisya Banyak yang Allah kunyikan Banyak benda yang saya belajar Sampai hari ini Setiap kali saya melihat anak-anak saya Milihatkan Johan inilah ada darah daging dia Dan inilah amanah yang ditinggalkan untuk saya Arwah terlalu istimewa Dia banyak ajar saya macam-macam kehidupan Dia ambil saya pada umur 19 tahun Di tengah saya hijau lagi Dan saya tidak ada ilmu apa-apa pun Baik dari segi spiritual Baik dari segi kerja saya Kejaya saya Menjalani kehidupan saya Saya tidak ada pengalaman Sebab ayah saya pun meninggal Pada waktu saya umur 15 tahun Jadi saya memang Memang tak sempat merasa kasih sayang itu Ayah tak ada Lepas itu saya jumpa dia Jadi saya memang memberi Memberi dan Menerima dia 100% Maksudnya saya nak belajar Saya menyerahkan diri saya Untuk dia Inilah saat terakhirku Melihat kamu Datu ahimat aku Menangis dulu Hanya mampu ucapkan Selamat jalan kasih Tapi benda yang paling saya amalkan Daripada titik pertama Sampailah sekarang Sabar Sabar Hidup ini banyak ujian Kita kena sabar Setiap nota-nota dia Selalu dia berpesan Terima kasih kerana saya menjadi isteri dia Kerana menjadi teman hidup dia Ibu kepada anak-anak Dan insya Allah kita jumpa di syurga nanti Dulu bila saya baca itu saya rasa macam Biasa-biasa saja Tapi sekarang bila saya buka Especially bila Quran terakhir dia bagi saya Memang ada tertulis kat situ Terima kasih kerana menjadi Kesempatan yang baik Semua orang yang baik Semua orang yang baik Agah Amada orang yang baik Teman teman Isteri yang baik 对 TOG Istiap Itu Kita nak jumpa di syurga Tiga hari sebelum saya tinggal Kita ada masa yang baik di Jakarta Dan sebelum kami pulang ke KL tu Sebelum kami bertolak Saya cakap kepada dia Abang saya minta maaf Dan satu benda saya cakap kepada dia Benda yang saya tak pernah cakap sebelum ni Abang saya tinggal ke saya Saya cakap kepada dia Maksud saya Kalau kita gaduh Kalau kita tak bersifat Abang saya jangan tinggalkan saya Dia pun cakap Sama-sama Awak pun sama Saya cakap ok InsyaAllah Balik KL tiga hari lepas tu Siti kat saya Mereka sekarang Sudah dua tahun Setiap detik, setiap hari, setiap masa saya ingat dia Kadang-kadang saya cuba Saya tak nak ingat dia supaya saya tak sedih Meningati dia tu buat saya tak boleh Pergi Tak semua orang faham Tak semua orang merasa apa yang saya rasa Orang kata Orang lain pun mati juga Semua orang mengalami pengalaman yang masing-masing tak sama Dia terlalu istimewa Dan saya ambil masa untuk bersedia Menjalani hidup sebagai seorang Ibu tunggal Ambil masa untuk saya Mengikut semua tanggungjawab atas baru saya Sekarang ini 2019 saya berpekat Untuk benar-benar bergerak Saya tak boleh Saya ibarat di persimpangan dilema Saya harus memilih kiri-kanan ataupun kiri Di kanan maknanya saya memilih untuk bergerak Betul-betul bergerak Kalau saya ke kiri pun maknanya saya memilih untuk Merana, sengsara, biarlah Saya hidup macam ni sampai bila-bila Tak nak fikir Biarlah, biarlah, biarlah Apa nak jadi Saya rasa bukan itu yang Islam nak Kita harus bergerak Nabi pun ada saat-saat dia melalui kesukaran Dan semualah kalau tidak kira secara-secara Saya merapatkan diri saya Dan saya mendekatkan diri saya Mencari Tuhan Dan Alhamdulillah Memang benar Ingat Allah hati akan tenang Itu yang saya pegang segala InsyaAllah Sampai jumpa Saya rasa amat berbangga dengan ibu saya ni Satu Dia memang cekal orang dia Memang sangat kuat Walaupun ada yang kata Macam-macam lah kat dia Ada yang Yang kata dia ni Nak attention dekat social media lah Dia ni Banyak berhasil lah Apa benda lah semua Tapi sebagai anak Sebagai anak sulung Saya dah melalui semua itu Bersama dia Dan saya nampak macam mana dia handle Benda itu semua Dan saya rasa Dia seorang ibu yang sangat kuat Jadi kat situ saya amat syukur Kerana dikuniakan dengan Ibu yang sangat penyayang dan sangat kuat Alhamdulillah Alhamdulillah dah selesai Makan anak-anak sekolah Sekejap lagi balik Semayang Zohor Ada kelas tafsir Quran So jom ikut saya Kelas tafsir pula Jom Bila saya Memulakan diri saya Dengan kelas-kelas Al-Quran Dengan kelas tafsir Saya Berterus terang dengan ustaz-ustaz ni Saya tak pandai Saya tak tahu ni Saya tak tahu ni Ini sahaja kemampuan saya Tolong saya Saya jumpa ustazah saya Saya cakap Saya nak belajar Kitab ini Kitab ini Kitab ini Saya ibaratkan diri saya Seperti bayi yang baru lahir Tapi yang menariknya Saya sentiasa rasa Johan ada kat belakang saya Dan dia suka Kalau dia melihat saya Bangun begini Dan saya rasa Dia pun tak suka Kalau saya macam melara Hidup Macam sedih Tak tertuhala Saya rasa dia tak suka Saya rasa Bila apa yang saya buat sekarang Saya nak dia senyum Melihat Apa yang saya buat Apa yang saya cari Dan juga Apa yang saya buat untuk anak-anak Hanyalah satu Yang bertahunan Saat yang paling saya tak dapat lupakan Kami selalu bekerjasama Dalam studio recording Tapi selepas Saya buat final recording Untuk lagu Hany1 2017 Saya buka saja Saya punya headphone Johan masuk Dalam studio Vokal Dia peluk saya Peluk saya Sekarang Kadang-kadang Saya tak nak nyanyi lagu itu Sebab bagi saya Kalau dulu Dia nyanyikan untuk saya Sebenarnya Saya yang nyanyikan lagu itu Untuk dia Dia cinta saya Sampai bila-bila Cinta pada dia Tak akan sama dengan Sesiapa Itulah Johan Aung Ada dalam tiada Sememangnya lagu itu Memang setiap baik Perkataan dalam lagu itu Memang menggambarkan Apa yang saya rasakan Saya jumpa Kak Absahasan Kak Absahasan tanya saya Kak Chah Kak Chah tanya Nora Apa khabar Kak Chah Beginilah Kak Chah Nora cerita macam mana Nora tak boleh lari Kak Chah Johan ada di mana-mana Kak Chah terus sebut Ada dalam tiada Saya kata Kak Chah That's so beautiful Seminggu selepas itu Kak Chah bagi saya penuh lirik Lagu yang ditulis oleh Komposer baru Sir Khan Yang berjudul Ada dalam tiada Sesuatu yang sangat istimewa Malah saya rasa Lagu itu bukan saja Untuk saya sekarang Ramai yang merasai lagu ini Ramai yang mengalami Perkaraan yang sama Apa yang saya lalui Cukup istimewa Hidayah ini adalah Pemberian Allah Bila Allah Bila Allah bagi kita hidayah Kita merasai hidayah itu Sayang sekali Kalau orang Tak nak ambil Bila Allah bagi hidayah itu Hidayah itu Kita tak tahu pada siapa pun Kutbi pada orang Yang paling banyak dosa Kutbi orang yang Tidak pernah solat Hidayah itu adalah Milik Allah So bila kita dapat Ambil lah Peluang itu sebaik mungkin Dan berhijrah lah Ke arah kebaikan Kita tak tahu Masa kita bila Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati